Masih dengan tema masakan Italia, pada tatap muka hari ke-39, mahasiswa kulineri kelas Akpar Majapahit yang diasuh oleh Sefianuar diajarkan membuat dua macam menu masakan Italia, yakni Lasagna Ferrara dan Quattro Pizza. Untuk memudahkan pekerjaan di dapur, mahasiswa kulineri kelas dibagai menjadi empat kelompok, di mana masing-masing kelompok membuat dua menu masakan. Menu masakan Italia yang pertama kali diajarkan kepada mahasiswa yakni Lasagna Ferrara, bahan yang dibutuhkan yakni Butter, Onion, Carrot, Celery, Lem, Tomato Paste, Tomato Fruit, dan Lasagna Sheet, sedangkan menu kedua yang dibuat yakni membuat Quattro Pizza. Bahan yang dibutuhkan antara lain, warm water, yeast, all-purpose flour, salt, dan olive oil. Dan hari ini temanya masakan Italia, dan masakannya ada Lasagna Ferrara dan Quattro Pizza. Dan hari ini saya masak Quattro Pizza, dan hari ini pas banget sama hari ini battle. Soalnya senang tetap, soalnya lebih seru kalau battle. Harapannya majulah, makin pintar lagi. Setelah semua tahapan dari proses masak dua menu masakan Italia selesai, mahasiswa mempleting masakan sesuai kreasinya masing-masing. Hasil kreasi masakan kemudian dinilai oleh dosen pembimbing. Kriteria penilaiannya meliputi dari aspek cita rasa, tekstur, penampilan, dan kebersihan. Itu tadi praktek hari ke-39 mahasiswa Akbar Majapahit Culinary Class membuat masakan Italia dengan dua macam menu masakan. Nah, Anda tertarik dengan aneka kegiatan mahasiswa, dan ingin menjadi bagian dari aktivitas Akademika Akbar Majapahit, silakan datang langsung ke Kampus Akbar Majapahit, Jalan Raya Jemursari, 244 Surabaya. Telepon 031-8433-224